Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini memuat hadis yang menyatakan bahwa tidak ada seorang mayyid di dalam kuburnya, melainkan seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sebagai mana kita ketahui bahwa seorang mayyid setelah dimasukkan dalam kuburnya dan melalui fitnah kubur, yaitu pertanyaan munkar dan nakir. Nah setelah itu mayyid itu diam di kubur sampai hari kiamat, sampai ditiup sanggakala, yang kedua. Jadi menunggu selama berabad-abad di dalam kubur, nah bagi orang-orang yang baik, maka arwah mereka itu dikumpulkan di Alijin, bagi orang-orang yang jahat, rohnya itu dikumpulkan di Sijin dan sewaktu-waktu dia datang ke kuburnya untuk melihat keadaan kuburnya. Dan roh-roh itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik diperlihatkan kepadanya pagi dan petang tempat yang bakal ditempatinya yaitu surga bagi roh-roh yang jahat itu diperlihatkan pula kepadanya pagi dan petang tempat kediamannya di dalam neraka. Nah jadi waktu menunggu hari kiamat itu seorang mayyid tidak ada lagi satu amal perbuatan yang dia lakukan baik yang memberi mempaat kepadanya atau yang memubaratkan kepadanya karena sudah putus begitu dia meninggal dunia. kecuali yang bisa berkelanjutan kepada mayyid itu adalah sesuatu-sesuatu yang dia sunnahkan semasa hidupnya. Antara lain misalnya orang ini di waktu hidupnya ada memperbuat sesuatu sehingga perbuatan yang baik dilakukannya itu dituruti oleh orang-orang berikutnya. Nah ini maka pahalanya akan terus mengalir kepada mayyid yang sudah di alam barzah itu atau orang-orang yang melakukan sunnah yang jahat orang yang semasa hidupnya membuat sesuatu pekerjaan yang jahat maka ditiru oleh orang-orang berikutnya maka orang yang di alam barzah itu akan selalu dapat kiriman siksa apabila dilakukan orang perbuatan jahat itu seperti contohnya pembunuhan nah pembunuhan itu disunnahkan diawalkan oleh anak Nabi Adam Kabil sehingga setiap ada pembunuhan maka siksa itu akan datang kepada Kabil karena Kabil awal-awal orang yang memulai pembunuhan itu demikian pula kebaikan kebaikan setiap ada perbuatan baik itu pasti akan sampai apa hal lainnya kepada Rasulullah SAW karena beliau orang-orang pertama yang mensunnahkan kebaikan di dalam umat Islam ini umat Nabi Muhammad ini nah jadi orang-orang yang di alam barzah itu mereka di dalam hadis disebutkan malamayitu tilk piqabrihi illa kalwarikil mustagis tantaziru yantaziru da'watan talhaquh min abin au ummin au ahin au sadiq faizalah hikat huqanat ahabba ilaih minad dunia wa mapiha ila akhirul hadis Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini memuat hadis yang menyatakan bahwa tidak ada seorang mayyit di dalam kuburnya melainkan seperti orang yang tenggelam yang minta tolong karena tidak bisa dibuat apa-apa lagi sembahyang kadakawa lagi artinya menambah kedekatannya lawan Allah itu kalau ada lagi anak berzikir kadakawa lagi batubat kadakawa lagi sudah disana nah lalu orang yang di alam barzah itu seperti orang yang tenggelam yang minta pertolongan dia menunggu menanti doa-doa yang datang kepadanya sangat menanti menunggu doa-doa yang hidup ini min abin dari abahnya au ummin atau mamaknya au ahin atau sudaranya au sadikin atau kawannya apabila doa-doa itu datang kepadanya maka itu sangat disukainya daripada dunia dan isinya Imam Sufyan mengatakan bahwa orang yang di alam barzah itu perlu kepada doa doa yang masih hidup lebih perlu kepada orang lebih perlu daripada orang yang hidup perlu kepada makanan kita kan dalam dunia ini perlu kepada makanan minuman nah orang yang dalam kubur itu lebih perlu daripada kita terhadap doa-doa daripada yang hidup ini karena dengan doa itu sekadah-kadahnya dia diringankan andai kata dia orang yang diazab oleh Allah bahkan bisa diselamatkan dengan sebab doa-doa orang yang hidup ini nah bagi orang-orang yang sudah baik orang yang sudah kedudukannya mulia di sisi Allah maka doa-doa itu akan meninggikan lagi derajatnya meninggikan lagi martabatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadiah-hadiah yang kita berikan kepada orang yang sudah mati itu sangat mereka perlukan sangat mereka butuhkan apalagi andai kata mereka itu orang yang kesusahan di sana nah dengan istighfar dengan sadakah yang mana pahalanya kita minta kepada Allah agar disampaikan kepada orang itu maka dia akan dapat kesenangan dapat kenyamanan di alam barzah itu nah dalam hal kita memberikan hadiah kepada orang yang mati itu oleh para ulama kita kalangan ahlu sunnah wal jamaah ada dua pendapat yang pertama bahwa menghadiahkan amal kepada orang yang mati itu kada sampai kada sampai kita menghadiahkan fatihah menghadiahkan zikir menghadiahkan quran menghadiahkan sadakah ujar sebagian ulama kita ulama kita ahlu sunnah juga itu kada sampai tapi kalau kita doa nah doa sampai doa sampai doa itu artinya seperti kita mendoakan ya Allah ampuni abba ulun ampuni mama ulun beri rahmat mereka jadikanlah kubur mereka taman dari taman surga nah itu sampai tapi kalau kita baca fatihah ya Allah sampaikan pahalanya kepada abba mama itu kada sampai ujar pendapat sebahagian ulama nah ada pendapat lagi dari gulungan ahlu sunnah wal jamaah juga bahwa itu sampai apapun yang kita lakukan dari amal kebaikan dan kita hadiahkan pahalanya minta disampaikan kepada arwah siapa yang kita kehendaki itu disampaikan oleh Allah demikian pula halnya doa kita baca fatihah tonton fatihah ya Allah sampaikan pahalanya kepada arwah pulan itu sampai dulu imam ahmad bin hambal radiyallahu an beliau menantang orang yang baca quran di kubur imam ahmad bin hambal pimpinan mazhab hambali beliau menantang orang yang membaca quran di kubur dikatakan dikatakan disini itu bidah bidah tapi setelah beliau diberitahu oleh orang bahwa itu ada dalilnya ada dalilnya bahwa kita baca quran di atas kubur itu memberikan mempaat kepada yang dalam kubur nah setelah beliau mengetahui dalilnya beliau cabut patwa beliau bahkan disini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membaca quran di atas quran di atas kubur itu di antara dalil yang jelas bahwa nabi kita pernah meletakkan dua pelapah satu pelapah kurma yang dibelah dua di atas kubur yang sedang disiksa mengajar nabi ini pelapah kurma meringankan adab yang dalam kubur ini karena pelapah kurma yang basah itu bertasbih kepada Allah apalagi quran dibacakan oleh manusia nah itu lebih bermempaan jadi artinya apa bahwa amal kebaikan yang hidup ini bisa sampai kepada yang di alam barzah sana jadi kadai jadi persoalan orang yang berpendapat bahwa menghadiahkan amal kadai sampai silahkan yang empatin itu itu ada pendapatnya ada ulama ulamanya dan ahlu sunnah juga ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu sampai baca quran hadiahkan pahalanya sampai ini pun ada dalil ada ulamanya juga mudah-mudahan anak-anak kita umpet enang sampai itu kita khawatir anak-anak kita umpet enang kadai sampai itu batahlil kadai mau batalkin kadai mau mahal kadai mahal ini umpet enang kadai sampai kewitan maka dalam gubur kayak apa kadai tahunya jadi kita khawatir kita anak-anak kita sekolah apa sekolah apa umpet mazhab itu menurang orang yang sudah mulia ayo jadi masalah kelas kelas kayak imam syafi'i ayo boleh dapat sampai kubur orang yang sudah mulia orang yang sudah terhormat sudah punya amal ibadah yang luar biasa mengkirkan macam ini umpet enang kadai sampai itu kata laluan bener lusa banyak amal ibadah kadai tentu diterima umpet mazhab enang kadai sampai hadiah orang hidup ini lebih baik kita umpet enang sampai itu artinya ada harapan dapat rahmat di dalam kubur kiriman dari abah mama enang sana kawan dan lain lainnya tadi